Sini nomor unit ini Sini nomor unit Sini membuatkan Sini 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 Nilai Sini 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 Selamat menikmati. Terima kasih. 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 ya aktifasi ya maka aktifasi tapi tapi not found ya maka coba baca kuliah cantumkan eh iya materi yang linknya sudah saya share di klik-klik juga ini link-linknya yang saya maksud saya sudah juga link YouTube-nya dan ini di forum itu mengenai ini doi lanjut juga ya nanti terakhir aja didiskusikannya baik dan lisensi ini biasanya secara pragmatis ya yang nanti ini bahasa-bahasa hukum sebenarnya saya nggak akan terlalu diskusi masalah teori dulu sumber berarti secara teknis pragmatis copyright dan lisensi daftar BOHJ lisensi dan copyright ini lama menjadi asosial editor BOHJ adalah masalah tertinggi kegagalan-kegagalan jurnal jadi saya menolak jurnal itu ketika di review di DOHJ itu ya karena masalah di copy di sini itu menjadi secara teknis dan secara sederhana saya kenaiknya dengan Hai pengalaman saya menjadi dan atau biasa kita sebut hak cipta ya sebenarnya ini tiga hal hak cipta itu mempunyai ciptaan itu bisa diapakan bisa diapakan jadi secara prinsip itu kan ketika saya buat ciptaan maka saya boleh menggunakannya saya boleh menggandakannya saya boleh menyebar luaskannya kan ketika saya punya ciptaan tapi bisa jadi ada suatu klausul ciptaan saya ini artikel saya ini saya kirim ke jurnal, nah bisa jadi ada klausul disana bahwa di klausul itu hak-hak yang tetap saya pegang dan ada dipindahkan izinnya misalnya izin penggandaannya itu saya jurnal itu minta penggandaan dan penyebar luasan itu diambil alih oleh jurnal misalnya jadi kayak gitu ada tiga hal ini ini nanti berkaitan dengan dengan pencipta atau ini ada klausul untuk beberapa hak saja yang diberikan ke jadi makanya kalau orang semua haknya karena di dewa aja itu gak mungkin semua hak itu yang dilindungi cipta itu yang dilindungi adalah dua hak moral dan hak ekonomi hak moral yaitu nama pencipta itu tetap disebutkan dan dijaga hak ekonomi adalah hak untuk komersial makanya bisa jadi artikel hak moral saya itu tetap ada di saya artikel saya itu tapi jurnal ini hak ciptanya dipindahkan ke jurnal copyrightnya makanya itu yang yang dipindahkan itu bukan hak moralnya hanya hak ekonomi baru luas tadi yang dipindah itu jadi jangan semuanya dipindah ke jurnal tetap hak moralnya itu ada di penciptanya ini secara secara sederhana teorinya seperti ini sebenarnya nah maka bagaimana kah caranya kita menentukan hak cipta di jurnal kita lebih mudah kayak gini silahkan Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu itu sebagai penulis di jurnal yang kelola ini apakah artikel yang saya tulis akan dipegang hak ciptanya oleh jurnal sebagai penerbit atau masih tetap di penulis oke ditetapkanlah bahwa jurnalnya ini hak ciptanya di pertanyaan selanjutnya apakah semua diberikan ke penerbit maka itu masih hak ciptanya modern tradisional jaman lama itu yaitu biasanya ada keterangan all right reserve ini yang pertama ini yang pasti ditolak oleh DOAJ itu yang namanya juga prinsipnya apa halnya itu harus terkait dengan visi semangat perbaginya itu semangat open aksesnya apa Ibu hak ciptanya mau dipindahkan ke jurnal akhirnya ya di bagian kebijakannya itu dicantum beberapa hak saja yang di jurnal maka biasanya menggunakan si apa si namanya teh kreatif commons nah kreatif commons lisensi ya tapi terkait dengan hak cipta itu saja yang dipindah ke jurnal dan beberapa hak yang lainnya masih tetap di penulis kemudian kalau itu maka di DOAJ kalau mau ke jurnal hak ciptanya dipindah ke jurnal maka ada kebijakan copyright masih dipenulis dan ada buah dokumen copyright transfer file disitu ditandatangannya oleh penulis yang menyatakan penulis itu setuju untuk itu itu kalau di jurnal pertama apa jawaban berikutnya mungkin opsi berikutnya ya sudah lah namanya juga hak ciptanya oleh penulis biarkan saja dipegang kalau di jurnal saran saya jangan juga pakai yang tradisional tadi jangan semua pindahkan hak publikasi itu ke jurnal misalnya jadi penulis gak gak ngirim lagi ke yang lain untuk dipublikasikan ulang haknya maka tetap semuanya ke format berbagi kalau untuk kasus DOAJ karena semangat open accessnya itu yang mereka biasanya menggunakan creative comments jadi kalau hak cipta ini berkaitan pertama dengan penulis dan jurnal ini dipegang oleh itu setelah yang sudah terbit itu berkaitan dengan jurnal pembaca dan penulis itu semuanya itu ber lisensi tadi nantinya maksudnya mereka hak cipta dan lisensi ini dua hal yang berbeda tapi sangat saling berkaitan nantinya nah menentukan lisensi itu kan ada banyak ya ada CCB YNC itu bingung nih saya ini bisa cocokkan pertanyaannya gitu kita biasanya milih lisensi karena cocok tapi karena niru orang lain jurnal yang dikelola ATCBY ikut ah kan gitu aja kita malasannya tapi kalau mau alesannya benar ada alesan yang benar maka pertanyaan pertanyaan ini ketiga artikel yang tadi yang terkait hak cipta tadi sudah terbit apakah artikel itu butuh atribusi butuh atribusi itu butuh pengakuan untuk pengakuan bahwa artikel ini milik penulis dalam mencitasi kan harus ada atribusi penulisnya harus disitasi gitu maksudnya harus disebutkan kalau artikel yang terbit di jurnal Bapak Ibu itu ketika yang lain harus disitasi maka sebenarnya tapi kalau memang ah gak usah disebutkan lah gak usah disitu disitasi saya punya ciptaan tapi saya sebar biar malaikat yang tahu bahwa ini saya yang membuat maka itu cco itu tanpa kita mengutip hasil ciptaan orang itu punya foto punya hasil foto punya gambar hasil foto kemudian saya unggah di internet kemudian saya tetapkan itu cco ya foto itu silahkan bebas digunakan oleh siapa saja mau dijual tanpa dia minta izin ke saya tanpa dia menyebutkan saya yang punya itu kalau cco itu tapi jurnal umumnya ya memang harus dikutip namanya juga artikel ini kita harus menghargai moral hak moral penulis tadi di jurnal saran saya ini pilihlah yang jalur ya maka berlanjut ketika memang si pembuat ciptaan maka ada pertanyaan berikutnya nantinya artikel jurnal yang terbit di jurnal bapak ibu itu yang boleh disitasi orang lain itu apakah juga juga boleh diselain dalam hubungannya secara komersial boleh dijual atau enggak gampangnya misalnya artikel artikel saya kan bisa download nah boleh tetap misalnya kemudian saya jual disini maka lanjut kesini nanti alurnya tapi kalau kata artikel jurnal tidak boleh dijual ya maka disini dan seterusnya ini sebenarnya kita tinggal menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan ini saja maka timbul hasil akhirnya kalau gak salah aktifian itu CCBY CCBY ya aktifian itu kalau CCBY berarti artinya jurnal artikel di aktifian itu digunakan oleh orang lain harus mengutip harus diatribusi kemudian boleh dijual belikan hasilnya berarti setelah dikutip itu bahwa persis tapi yang penting tetap disebutkan sumber terus karena CCBY maka gak lisensi hasil modifikasinya itu turunannya itu gak harus lisensinya aktifian misalnya aktifiannya CCBY lisensinya non-CCBY juga karena disini tetap wajib sama dengan CCBY sesuai lisensi jurnal yang artinya gitu nanti cara sudah ada lisensinya ya maka kita tinggal artikan saja dia secara sederhana praktis dalam prakteknya baiknya baiknya harus jelas konsisten di semua tempat jurnal itu ditolak di halaman berbeda di halaman yang berbeda yang berbeda maka itu jadi di tolal sedasi itu konflik lisensi atau konflik itu yang membuat itu berbeda nanti saya kasih tahu beberapa tempat yang biasanya disini ini langsung ke bedah atibian dari CC yang pertama yang pertama doi atibian sudah bagus sudah ada level artikel ya tadi boleh saya pastikan lagi untuk tim-timnya ada di ruangan yang lain dimana sudah ada di ruangan Pak Wali ya sama Bu Leni si bedah atibian ada ini ada program oke si oke Busro sudah bisa lanjutkan nomad ya sekarang kita masuk ke sesi bedah jurnalnya tapi ini mohon izin ya bukan dalam artian berdasarkan pengalaman saja kita disini berdisisi di aktifian sudah bagus apalagi ini sudah simpetika ya aktifian sudah memperlakukan apa saja cek dan doi untuk isu pun ada doi untuk artikel ini yang bayar yang seperti dolar itu doi untuk isu itu gratis dan aktifian belum ada doi level jurnal level jurnal ini sebenarnya gratis juga juga sobat dengan level misalnya contoh doi level jurnal milik yang saya kelola ya wawasan itu diaktifasinya gak diaktifasi gimana ya gak apa-apa juga namanya juga diartikel dari sisi akreditasi tapi karena gratis yang mending di karena biasanya pertanyaan di akreditasi itu kan di borah apa di settingan informasi awal itu kan kita diminta masukkan nomor pertanyaannya harusnya kalau disana itu sebenarnya doi disana itu merujuk kepada doi level tapi biasanya kita isi di bagian itu dengan doi level artikel gak masalah si tim akreditasi udah paham tapi yang sebenarnya itu yang bener itu adalah disana diisikan dengan doi level level sekali lagi yang level artikel ini wajib dan ini bayar yang satu dolar itu level isu ini gratis dan level jurnal ini saya sampaikan bahwa di jurnal kita ini sangat membantu akreditasi kedua sebagai rukun itu sendiri itu ada pertanyaan yang ketiga ini yaitu dimension karena di dimension ini indexing level menengah jadi secara di wajib maka ya tinggal dicari saja tidak ketemu cara mencarinya gini ini sekalian saya contoh belum selesai saya janji mau saya contohkan sesi ini dimension buka ai ya ini awalnya kan gini dimension.ai dimension.ai kemudian sambil buka jurnal atibiannya ini ya atibian atibiannya udah di dimensionnya access for free kita buka dan di jurnal atibian kita copy salah seluruh artikel yang pernah terbit yang doinya sudah aktif ini pastikan doinya ada dan aktif klik nih kalau kembali ke alaman ini nah berarti memang aktif ini kembali ke alaman yang salah tinggal kita cari aja disini enter kita cari nah ketemu kan buka saja artikel kita pengen tahu link yang harus kita tampilkan di di OJS kan karena di OJS kalau kita masang logo nah linknya jangan link ini ini link artikel ini yang kita pasangin jurnal nah pastikan ini bisa di klik jurnalnya kalau belum bisa di klik doi level jurnalnya nanti di aktifkan saja untuk mempercepat bisa di klik nah ini sudah dapat nih disini kalau profil jurnal atibian tapi Al-Quran saja maka tinggal di yang artikel tadi kita sisakan hanya kita ketemu link inilah yang Bapak Ibu pasang di OJS jurnal ketika di akreditasi jurnal Bapak Ibu akan mendapatkan nilai di bagian indexing lebih tinggi akhirnya gitu cara cara cari nanti dipasang saja misalnya di mohon di ulang lagi boleh oke di ulang ya buka dimensi kemudian klik access for free ini ya kayak gini tampilannya kemudian kemudian cari salah satu artikel ya kalau baru saja aktif pasti gak ketemu ya kemarin misalnya biar dipastikan sudah tersinkronize oleh dimension artikelnya nih kaedah penafsiran Al-Quran dan urgensinya di era diskrupsi misalnya ini copy saja judul ini sudah mention pencarian tadi pasti aja disini enter cari maksudnya sudah ketemu nih ini kan judul artikel yang tadi ini juga ada tulisan jurnal artibiannya ya sudah di klik saja judul ini untuk kita pengen tahu link ini link link artibiannya sampai sini sih kayaknya tinggal klik kanan aja juga bisa sih oh tetap ya tetap ada ininya kalau udah sampai sini klik aja ini ya judul jurnalnya dua hasil pencarian akhirnya di atasnya yaitu pencarian atas nama source title atas nama-nama jurnalnya hasil pencarian kita untuk mancing saja sebenarnya itu mancing istilah saya sih itu judul artikel yang awal kita cari karena source title ketemu maka judul ini kita close saja kita ses saja nah kalau sudah ketemu judul jurnalnya ya sudah ini kalau tadi kan ada dua maka disini artikelnya cuma satu karena ini hanya judul jurnalnya maka disini semua artikel yang perdoi di atibian masuk semua total ada 63 kalau di hitungannya dimension link ini tinggal dipasang mungkin di atibian logo biasanya di halaman depannya di halaman depannya itu pasang logo dimension tambahan ya ya sudah diinsopkan di logo ini link yang tadi jadi ketiga ini Tuhan bisa waksudnya gitu harus ada yang bisa minimal satu orang ini lagi coba untuk sinkronkan biasanya buruk oh iya buruk disini dan saya cek logonya ada dan udah cukup jurus prudensi setelah ini saya untuk bedah dari sisi akreditasinya walaupun sesi bedah ini bisa jadi nanti berbenturan nanti apa sih berarsiran dengan yang nanti akan disampaikan oleh tapi gak apa-apa biasanya sudut pandangnya ada sedikit perbedaan karena yang namanya sudut pandang piris ya pengalaman yang pernah dilakukan saya mengelola jurnal saya walaupun standarnya akreditasinya sama dengan mengelola jurnal JIS walaupun standarnya akreditasinya sama tapi dalam pandininya pasti berbeda seharapannya ada sudut pandang yang juga bisa Bapak Ibu ambil ini ya mana logonya ini Kak faktor ini daruda juga enggak belum ya jurus prudensi belum dipasang baru saya pasang Pak bentar Pak oke si masak dengan gini-gini Pak kalau punya cek Pak udah coba siap ini ya gak apa-apa logonya yang penting ada dulu ya nanti dirapihin ya masih belum bisa ngerapiin ini Pak oke udah bener lo bisa bener dan linknya udah bener sudah cukup berarti tanggung jawab saya udah ada satu orang minimal yang bisa kalau nggak ngerti ngerti boleh nanya ke jurisprudensi tinggal logonya yang agak rapi karena tadi logonya kecil boleh nih wawasan juga boleh tinggal di save image S kan ambil aja itu saya juga ambil dari orang soalnya CCB ya boleh disebarkan CCB CC O tanpa disebutkan itu ngambil dari mana oke itu Dimension kembali ke slide ya yang berikutnya adalah copyright dan lisensi nah biasanya posisi copyright dan lisensi itu ada di tempat-tempat ini biasanya ya biasa walaupun ada tempat tapi kadang-kadang hanya kamu ada tempat tapi minimal di beberapa tempat tadi itu harus konsisten oke tapi biar saya buka ada halaman copyright notisnya ini dan disitu ada auto-retain copyright artinya copyright ini dimiliki atau dipegang oleh nulis dan di copyright notisnya itu disebutkan lisensinya adalah CCB attribution cukup bebas nih yang penting nyebut sumbernya kan itu tempat pertama sudah oke itu ada di copyright page ini di footer itu nggak ada berarti anang nggak ada juga yang penting ketika ada jangan sampai berbeda gitu aja yang kedua adalah di metadata ini saya tadi buka salah satu artikel disana copyright dan setelah saya cek CCB juga berarti masih konsum disini mulai berbeda-beda karena copyright notis jadi jurnal yang bukan CCB 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 SA misalnya maka lupa di benerin di bagian copyright notis tapi di bagian A yang menetapkan CCB maka berbeda akhirnya maka di KDWC dan biasanya selain di metadata biasanya DOJS3 atau JS2 itu bisa juga sambil menampilkan copyrightnya copyrightnya dipegang oleh penulis itu pengaturannya ada kalau mau ditampilkan pastikan sama dengan yang sudah ditetapkan disini ditampilkan juga ya nggak apa-apa kan ya bagus saja ditampilkan dan sama kan gitu dan biasanya yang di tempat keempat adalah di tickelnya di PDFnya itu juga ada informasi dua hal ini saya sudah random beberapa naskah dan ditemukanlah ada informasi itu yaitu copyright ini akcipta ya menulis berarti masih konsisten dan disini ada informasi lisensi CCB berarti masih konsisten dari keempat yang biasa ditemukan di sebuah website hanya tiga yang tampil tapi dari ketiga hal ini aktifkan dari sisi ini ya ini bisa memenuhi unsur DOJ dari sisi ini lainnya saya belum cek lainnya Bapak Ibu coba pastikan juga hal-hal yang kayak gini tulisnya CCB tapi kan ini ada linknya pas di klik linknya yang mana yang yang tadi penjelasan yang copyright memeriksa ya bagian memeriksa copyright notice ini intinya kan pastikan jelasan tetap dan di tempat ini biasanya ya biasanya tercaknya jurisprudensi ya yaitu pertam oh iya pertam pertama tercak futer ada informasi opilai karena ini ada kan futer kan bahwa apiom bayi langsa ini oke kalimat pasir pasirnya langsung aja sisi 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 berpik Copyright notis Copyright notis Copyright notis Adonu 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 Copyright notis Seja Copyright notis Adonu Terima kasih Adonu Keputur Adonu Adonu Copyright notis Copyright notis Si nada informa Sini Adonu 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 ini juga CCBI tetap itu ditempat yang berikutnya metadata artikel kita cek metadata artikel itu artikel CCBI itu aja metadata artikel itu CCBI lisensi dan itu juga kemudian disini ada informasi kebalingnya tapi masih konsisten terakhir kebetulan kalau kalau aku kiranya bisa ini ini di alamat abstract juga ada keberapun yang keutusan yang keutusan yang keempat yang keempat yang keempat yang keempat disini ada informasi informasi lisen apa tadi? aku tempat ini kalau memang ya gak harus tempat-tempatnya ada ya tapi kalau aku nanti ya gak ada ya apa-apa sih pasti kan boleh gak pasti pernah dicantuk masalahnya gak apa-apa gak apa-apa di situ ada pertanyaannya apakah di PDF kita jawab 0an itu aja kita harus kasih linknya bener-bener di PDFnya ada kasih ini tadi sudah cukup ya berarti operasi lusensi nah materi yang saya buat sebenarnya sesederhana ini sedikit lagi yaitu mengenai evaluasi diri akreditasi ini saya mendengar dari Pak Syafi ini bahwa mau reakreditasi tahun depan sekarang posisinya pertanyaannya kan nanti gini apa yang strategi biar kayak albayarnya win maka untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan setiap jurnal jawabannya bisa beda-beda karena masalahnya untuk menjawab apa yang harus dilakukan ini perlu kita hari ini dari aktifnya ini seperti apa si obat yang sesuai dengan penyakitnya jangan sampai kita kasih obat penyakitnya misalnya penyakitnya atibianit ritim yang belum lagi tampil bener tapi nggak menjawab nggak menyembuhkan penyakit yang yang waksinya jadi ini penting untuk membuatnya bapak ibu yang lain saya maaf biar maksudnya biar fokus waktunya nggak melebar kemana lain bisa sambil melihat ketika saya sedang menilai atibian bagian ini bapak ibu silahkan langsung cek juga saya editorial tim bapak ibu dengan atibian tadi ketiknya sama berarti masalahnya sama kan gitu atibian saya buka lagi dan saya buka nah bapak ibu bisa langsung buka arjunanya masing-masing kalau udah punya akun sambil di evaluasi diri di sana nanti saya nilainya cepat nanti Pak Niam juga barangkata sambil melakukan ini hal ini kalau dilihat di agenda ini tapi harapannya sih dengan adanya perspektif mail perspektif mas mustahak pengalaman-pengalaman yang berbeda yang mungkin bisa diambil oleh ini bisa diakses ya bisa ya kalau gak bisa diakses harus pakai cek coba saya cek adanya Excel di diri pak busro ya sambil cek sistem arjun saya mau nanya ininya Pak busro lalu itu waktu nyedit ada kesalahan di dalamnya entah halaman tadi saya edit lagi saya perlukan lagi itu boleh gak ya adoy gak ya oke 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 pergi eh sementara evalu eh tidak statis sebenarnya kerja sudah ya sadaqallahul adim gak kayak gitu artikel terbit artikel itu sebenarnya bisa diedit ya kan artinya itu gak selesai ketika sudah terbit eh bisa di lakukan hal-hal yang jika itu ada aturannya itu kita bisa lakukan aturan retraksi seolah kita udah membentuk artikel nih ternyata artikel yang di jurnal yang lain ya maka kita harus kita harus merintrack istilah ada bisa di bapak ibu baca-baca lihat-lihat cuma yang biasa melakukan itu itu untuk menarik ada yang salah nama misal lain itu ada yang disebut dua dua istilah yaitu menduk nah ini yang saya suka kebalik-balik nih eratum dan korrigor karena inisiatifnya ada apakah jadi eratum atau korrigendum eratum ya ini penjelasan dari penjelasannya Pais tadi di undit jurnal undit retrasi atau remove juga ada ini tapi pertanyaan tadi Pak Yogy ya itu kita kebijakan korrigendum oh ini bukakannya ini contoh penggunaannya ini kebijakan yang mana ini eratum dan korrigendum CD itu kita pengelola jurnal mau mengedit kesalahan kesalahan yang sudah terjadi yang terjadi tapi inisiatif mengedit misalnya tadi Pak Yogy tadi menyadat terbitkan ternyata ada error ada kesalahan kesalahan disebut eratum tadi kalau inisiatif atau pihak lainnya pembaca yang melaporkan lakukanlah proses korrigi kita sudah menerbitkan artikelnya eh penulisnya ya Pak Busro ini kok ada tabel satu itu bukan tabel dua itu kayaknya salah deh nah untuk bisa mengeditnya maka saya harus melakukan yang disebut dengan korrigendum contohnya 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 artikel ini ya ini eratum atau korrigendum nih yang dilakukan diartikel ini intinya sih ketika kita melakukan perubahan diartikel itu harus diinformasikan di sana baik baik mengedit atau meng remove tadi oh ini ini eratum ini korrigendum ya sebutnya itu dari dalam mengedit itu harus ada notisnya misalnya yang kemarin itu ada kesalahan itu edisi-edisi desember kita harus menerbitkan notis ralat edisi ralat ini edisi ralatnya ini dari artikel yang sebelumnya terbit jadinya korrigendum ini mengoreksi dari jurnal ini ini editor dari jurnal review ini bla 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 dan lain-lain ya ada artikelnya kayaknya yang ini artikelnya ini contoh yang lain oh contoh yang gunakan contoh yang ini ini eratum jadi di jurnal bapaknya bukan setelah judul bawahnya kan aslam harus ditambahkan kalimat disini juga harus ada penjelasan ada bagian bla 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 ini ada kalimat ini yang ada informasi itu di jurnal yang ada cempat 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 yang tidak apa itu yang apa ini tidak yang itu 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 ini itu yang yang itu jadi Jadi kita yang bergurau Sehangan semuanya Dan ada notis Terdekat ketika kita sadar Atau ketika kita menulis itu sadar Di kulian lalu E... Kita terbitkan di adisi de sebuah Adisi terdekat ketika siadam Adisi de sebuahnya itu Yang terlalu mampus Sebuahnya Kebubur Ini miskin Yang setiap Ya Sekarang Setiap Tidak 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 Ini dia kita panggungnya sama yang luar biasa memilai jurururimu Atau panggungnya ini sudah cukup Menyap perjalanan 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 Atau panggungnya skor-skor ini harus jelas disini Departemen Alkitab oke, kita milihnya 2 emm... ajami ini milihnya 2 contohnya, dengan ayah Taya membayar asosiasi walaupun ada yang di tijak kalau mau kerjasama dengan ayah Taya-nya MOU disini original habis bah departemen mekerjasama dengan awam yang 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 selamat menikmati 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 Jadi ini catatan lengkapi dengan informasi menyuruh penulis menggunakan aplikasi Reference Management di sini. Coba saya terbit di jurnal ini. Benar nggak pakai manual style? Ini cara kerja asesor seperti hal-hal kayak gini. Terima kasih telah menonton. Oke, masalah. Cuman tadi, template. 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 Ini. Ini. Di sini udah bagus. Dia udah ngurung gunakan. Contoh-contohnya dilengkapi lagi. Ini kalau di Wordlamp lebih enak. Kalau nulis buku gimana, kalau nulis gimana, di internet gimana, wawancara gimana, dan lain-lain. Bisa dilengkapi dengan komprehensif aja. Tadi di versi Word. Tadi di versi Word. Udah beberapa. Di template. Mulai hilang informasi-informasi yang bagus. Iaitu untuk kembali. Di versi Word. Di versi Word. Di sesuai. Dan di versi Word. Dari sosial lain. trik seratus. Jadi kita harus melakukan tempatnya. Kita bisa terserah. Oke, Desember. Jadi harus dipastikan, setuju. Masuk rumpun humaniora. Stadis berarti memang dicapak ilmu. Penulisnya dari yang sesuai ya. Ada dari luar kan? Iya, banyak dari luar langsa ya. Bagi luar langsa. Oh, yang dari langsanya sih. Berarti udah bagus, ini udah nasional. Oh, rasanya api biar ini. Ya, memang berarti masih nasional. Bisa kita pilih regional. Oke, pertanyaan bagus ini. Ini kita ada di lingkung mana? Ini dari tiga hal. Ketersebaran autor, ketersebaran reviewer. Ketika autornya melintas negara, reviewernya juga semua beda-beda. Itu internasional jelas. ASEAN, ASEAN, ASEAN Tenggara, yaitu. Tiga halnya internasional udah ketemu nih. Blah-blahnya. Tapi di sisi editor internasional. Eh, penulisnya orang Indonesia semua. Diket cerah. Misal nasional, misalnya gitu. Hanya punya satu saja. Misalnya, setiap edisi harus konsisten. Berarti misalnya nggak bisa di sini berikutnya nih. Tidak ada satu. Yang dari, misalnya dari Jerman. Satu. Itu bisa langsung tulis nasional. Nantinya sih, kita untuk menilai diri sendiri tetap nasional. Tapi semoga punya internasional gitu. Karena baru satu kan, nggak kuat kan. Kita untuk evaluasi diri, kita harus yang se-minimal mungkin. Tapi itu yakin. Nah, ini tiga, ini minimal, ini. Dan yakin. Karena wawasan aja bahwa dua, tapi baru edisi sekarang kan. Maka ya, kita juga belum bisa mengklaim internasional. Ya, kurang kuat kan gitu. Jadi 2021 kita mengklaimnya kan. Cukup pak? Cukup, cukup pak. Oke, ke POT ini kerjaan PANIAM ini. Aksesor substansi. Saat ini saya jawab cukup saja. Selanjutnya, makna sumbangan bagi kemajuan ilmu saya lewat. Saya ke nomor liat dengan nomor lima. Situasinya? Nah, terima kasih. Ya, Bismillah. Tadi untuk masalah yang internasional. Kalau satu itu sulit. Minimal berapa? Apakah maksudnya lima nasional kemungkinan masuk atau berapa? Maksudnya lima. Kalau satu. Kalau satu kemungkinan besar kecil. Atau internasional berapa orang? Oke, sudah. Oke, untuk edisi Desember. Ya, ini kan. Karena internasionalnya mungkin baru di edisi Desember nanti. Ini gini aja. Sebelumnya kan nasional. Jadi ini ada kemungkinan juga orang menganggap kuatnya karena belum dari awal internasional itu pertama. Dari sisi ketersebaran dan unsur internasionalnya. Tapi kalau ada orang yang dianggapin terakhir saja, wah, berarti kita kan bersyukur. Berarti nanti ini dari sisi akreditasi, Pak, ya. Buat sisi klaim-klaim ke luar. Ini dari sisi klaim ke dalam ketika akreditasi. Untuk edisi Desember saja. Baiklah kalau gitu. Misalnya ya untuk menguatkan peluang. Karena yang sudah terjadi kan nggak bisa diapapain. Ini edisi Oktober ya. Atau Desember. Desember kalau nggak. Edisi Desember nanti yang terbitnya ini artikel yang terbit berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, sembilan itu ya ada tiga atau empat orang luar negeri. Nah, negaranya, benuanya, ya berarti kan kuat gitu. Setengah lebih kuat lagi. Semua, ya sangat kuat kan gitu nanti. Tapi cukup tiga lah minimal kalau saya, kalau itu. Dua atau tiga. Internasional itu juga sudah bisa memberi bobot internasional. Kuat dan tidak kuatnya itu kan rasa penilai ya. Rasa penilai yang mempertangani. Maka kita hanya bisa mengantisipasi agar lebih kuat. Ya semakin banyak, semakin banyak. Kemudian misalnya ada penulis Indonesia dan penulis luar negeri. Nah, kolaborasi ya itu tetap dianggap masih internasional sebenernya. Secara ini... Komentar reviewer Arjuna. Mereka kawasan... Mungkin ini masalah sudut pandang tadi ya, yang di awal Mas Busro. Mereka cukupnya dengan artikel... Itu gimana Mas? Jadi bukan orang luar, tapi itu artikel yang berbahasa Inggris. Seperti itu. Itu sangat menguntungkan kita nantinya, Standar yang ketat tadi. Ternyata standar penilai, standarnya yang tidak menguntungkan dengan persiapan yang sudah. Jadi jangan mengambil standar yang itu untuk persiapan kita. Jangan coba dinilai, ketika dinilai standarnya standar yang tadi itu. Itu sudut pandang. Untuk persiapan kita jangan ikut yang mudah, Pak. Intinya gitu. Coba cari kemungkinan yang terburuk. Kita nggak tahu sudut pandang yang dipakainya nanti yang mana. Nah ini kan subjektif ya, antar penilai. Kalau yang menilainya ini, ya bisa. Yang penting bahasa Inggris. Kalau penilainya yang lain bisa jadi, harus sampai ke yang tadi. Tapi dari sisi logika ya, yang namanya internasional, juga selain dari bahasanya internasional, ya penulisnya juga sebar dari berbagai benua. Itu juga syarat yang ditentukan ketika kita mau skopus, skopus, analisasi di skopus. Jadi ambil saja standar-standar yang memang jeninya. Yang ambil rendah juga nggak ambil terlalu berat juga. Itu, Pak. Kalau komentar saya bisa jadi benar, yang terjunah itu. Alhamdulillah justru ketika ketemu asesor kayak gitu, udarnya tinggi, eh dinilai dengan standar rendah. Ya kita pasti internasionalnya. Tapi, apa jadinya kalau kita menilai, kita menganggapnya bahwa yang penting bahasa Inggris. Eh dapet asesor yang dapetnya standarnya harus ada diversitas. Tapi di sini wajar tidak masuk dong kita ke internasionalnya. Jadi gitu dalam menentukan strategi itu. Jangan rendahnya dulu. Ambil yang bisa kita ambil tapi. Lanjutkan ke 65 dulu. Aktivian citasinya berapa ini? Aktivian citasinya 64 ini. Kita lihat kebersihannya. Nah, setelah jumlahnya udah ketahuan. Nah, yang dimaksud kebersihan itu, pastikan yang ada di profile ini ada. Jangan ada jurnal lain. Nyelonong kesini. Ini sudah atibian, atibian. Ini atibian kan, punya metadata. Tidak, apibian. Dari sisi kebersihan. Ini aman. Sekarang dari sisi update. Update ini 2020 udah ada. Oke. Karena 64, kita di sini dapat ilminya sangat tinggi. Karena yang dibutuhkan hanyalah 25 lebih. Kan ini lebih. Dan di sini jadi sangat nyata korelasi. Gampang. Nomor 6. Nomor 6, atibian. Ini ada pertanyaan. Masalah referensi. Apakah referensi yang digunakan di atibian? Dan 80% mutahir. Kita cek. Untuk contohnya. Primer. Kalau ini primer. Sebenarnya primer di sini adalah hasil-hasil penelitian. Yang dimaksud primer itu. Dan juga referensinya di ilmu ini. Misalnya tentang living Quran ya. Itu yang harus. Mau nggak mau itu harus dirujuk dalam kaitannya. Nah itu berarti buku babon itu. Berarti itu jadi referensi primer. Ini kan sebenarnya antropologi-sosiologi-antropologi ya. Dijau juga dengan metodenya tadi. Kalau antropologi-sosiologi ya. Observasi wawancara juga harus muncul. Itu juga primer. Secara sederhana dan teknis asesor ya. Primer itu. Maka kita cari dari seluruh referensi yang tertera. Mana saja yang hasil penelitian dan bandungan. kita cari dari seluruhnya. Kita cari dari seluruhnya. Dari 25 berapa. Taruhlah 20 lah ya. Benernya pengelkulator. Saya biar cepat aja. 20. Kalau ada 20 referensi di sini. Dari nilainya maksimal. Kita hitung. Yang hasil penelitian ini. Pas hasil penelitian. Satu. Dua. Empat. Lima. Enam. Enam. Tujuh. 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 nggak nyampe. Ke dua puluh. Karena tujuh dari dua puluh. Maka bisa jadi ini disini. Kan gitu loh cara ngitungnya. Itu baru satu artikel ya. Nanti dilihat artikel yang lainnya. Dan lihat kecenderungannya. sudah mulai ketahuan ini strateginya harus dikawal ini bagian ini kalau penulis belum benar jangan dulu diterima selanjutnya dari sisi ke mutahirannya ilmu-ilmu sosial itu biasanya 10 tahun terakhir ini terbit 2020 kurangnya 10 berarti 2010 yang 2010 kita di atas 2010 ya kita hitung internet ini jangan terlalu banyak nih kayak gini-gini nih akses kapan saja kan ini sebenarnya oke lah 1 2 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 berarti mungkin bisa jadi disini ya kan udah mulai ketahuan tuh masalahnya mungkin nilainya yang atas masalah jangan yang kayak gini kan bisa dipantau sebenarnya analisis oke saya paniam sebenarnya nanti bisa di lebih jauh nilai moderat-moderat saja dan penyimpulan dan penyimpulan ini juga bisa moderat oh tadi kok agak lain ambilnya saya lanjut ini ke pertanyaan berikutnya efektifan judul oke gak apa-apa dulu abstrak udah dua bahasa tadi kayaknya saya cek oke sudah dua bahasa sistematika nah ini yang saya mau cek tadi itu sistematika sistematikanya di template adalah dimulai dari fusi kemudian kesulitan sementara tadi yang terbit adalah pendahuluan masih masuk ini mungkin yang dimaksud diskusi dengan tema-tema tertentu ya dikasih keperangan bahwa diskusi itu tidak harus ditulis diskusi gitu tapi tema-tema pokoknya ini tema pokoknya masih tema pokoknya dan disini tadi penutup saya tadi cek ada penutup padahal disana kesimpulan nah ini penutup maka disini sistematika tapi tidak bersistem baik akhirnya atau salah sampel coba kita bandingkan dua artikel di isu yang jangan lintas terbitan yang lalu-lalu yang sama saja di terbitan yang sama yang ini luar tidak ada penutup terbitan yang sedang di di oke tema-tema penutup juga ya masalah ini sebenarnya di template dan panduan penutup karena di artikelnya sudah bener pakai penutup jadi disesuaikan kalau penutup ya ditulis disananya apa penutup bahasa Inggrisnya dan kasih keterangan itu Oke di sini enggak ada masalah sih semua pendukung itu gambar atau tabel kita cek adat pada berapa ya Oke lah nggak usah dicek yang lainnya maka disini itulah informatif seharusnya disini ditulis disini dari gambar 2 terlihat bahwa jadi benar itu gambarnya ada jadi kasnya akan pada artikel dengan menyebutkan nomor gambarnya karena bisa jadi kalau kita menggunakan berdasarkan gambar di atas itu gambarnya udah nggak ada di bawah nggak ada di atas lebar karena nggak pas lintas salaman kalau disini misalnya Oh nggak ada di atas jadi salah ah gambar tulis aja gambar 1 gambar 2 dimanapun gambarnya ketemu nanti ini ada sesuatu yang kurang sekarang nomor 7 dan nomor 8 ini saling terkait penggunaan aplikasi dalam penulisan referensi di template sih menyuruh menggunakan Mendeley tapi di panduan penulisan belum tinggal sudah ditambahin ya kemudian gitu di sini ini nggak pakai Mendeley ini penulisan website yang tidak sesuai ini sudah betul ini ini bisa jadi yang lainnya pakai Mendeley tapi yang beberapa enggak siap benar ada banyak masalah yang ini koma nomor itu ya kayak gitu ya ini nih yakin nggak pakai Mendeley nih ditutup titik 1 kalau titik 2 berarti ada halamannya nanti disini ini nggak ada nah visi berikutnya pastikan hal-hal kayak gini jadi begini turun lagi tuh kebahasaan coba nulis kata hubung dan kata sambung bener nggak di atas nggak banyak masalah sih ya sudah bahasa Indonesia baik lanjut ukuran mah ini empat ya abad atau kawan-kawan anak-an pak safi ada sedikit Pak tadi bisa langsung saja kawan-kawan kawan-kawan editor atibian yang masih di Zoom ini jadi salah salah ada buleni Lestari dan Pak Wali Ram iya ada 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 atau bisa mau wangkili ya iya kurang berapa pilihan kertasnya ke B5 kalau nggak salah ya B5 ya nggak nggak oke berarti karena B5 disini berarti ya kita peletak bagus Resolusi kurang bagus tadi ada beberapa gambar nggak jelas nih nih gambar ngajel ini kan badal tabel padahal tabel dibuat ulang juga bisa kan tapi ini gambelnya tabelnya gambar dan gambarnya nggak rata ini menyebabkan resolusi dokumennya jadi bagus jumlah halaman dalam satu isu tadi yang ini ini nomor nomor 1 kalau nomor 2 berapa nih jumlah halaman dalam satu nomor 2 sedikit lagi ini juga penilaiannya Hai nomor 3 ratusan halamannya 300 lainnya tampilan sudah bagus nanti harus tepat waktu nih ini harus nih bukan sudah karena belum mungkin belum terjadi penemuan sudah saya lanjutkan kunjungannya kunjungannya 2 batik disini nah ini yang tadi karena sudah mencantumkan nilainya jadi 3 kan lumayan tuh nilainya berbeda simpan dan lanjutkan kita lihat aktifian nilainya masih sinta 3 kalau dinilai hari ini dan hampir itu poinnya hampir menyentuh sinta 2 pertanyaan berikutnya apa yang harus dilakukan agar sinta 2 nya yakin itu kan yakin minimal kita kalau hasilnya kan belum tahu maka tadi sudah beberapa hal sebenarnya sudah dicatat oleh pengelola nyarisnya beberapa masalah yang mungkin bisa bisa menjadikan aktifian sinta 2 misalnya tadi di bagian penyulit nanti reviewernya ditambahin dan yang punya publikasi internasionalnya di atur-atur ulang yang juga terulang biar komposisinya bagus ya pertama adalah pembenahan edit cukup simpan dan lanjutkan berikutnya yang perlu dibenahi dari atibian adalah Oh ini tadi siapa dia berimbar kan tadi di bahkan disini yang primernya kurang ya tadi ini lupa keganti berarti tadi oke maka pembenahan berikutnya tadi harusnya enggak 69 mungkin 67 68 ya tadi sekarang strateginya yang harus dilakukan pertama adalah nanti yang pertama tadi adalah pembenahan review dan editor pembenahan dari sisi referensi di artikel pastikan artikel yang terbit itu referensi primernya berlimpah di dua lah kalaupun nggak nyampe tiga kan minimal kan disini satu banget itu satu artikel tadi itu lebih banyak bukunya penelitiannya oke saya salibian setiap terbit referensinya 80% referensi dari hasil-hasil penelitian dan derajat kemudian bakal tulis jadilah strategi berikutnya yang kedua adalah pembenahan referensi pada artikel dan mustahirnya Mas Kusro bahan dari referensi primer yang dimaksud dari apa penguja harus jurnal gitu salah satunya artinya hasil penelitian sedangkan teman hampir semua kita menggunakan misalnya Al-Quran teksel dan misalnya yang kita gunakan tafsir-tafsir jadi kita kita tafsir seperti itu jadi terkadang tidak ada di referensi primer yang dimaksud di jurnal-jurnal salah satunya kewalahan dari sisi referensi misalnya ini misalnya yang tadi saya baca yang kurang referensi primer referensi hasil penelitiannya kurang banyak ini sebenarnya kajian living Quran di Indonesia itu saya yakin sudah ratusan nggak mungkin nggak ada oke tafsir kajian tafsirnya itu kita misalnya kalau kajian tafsir almarogi ya harus ada tafsir almaroginya kan itu wajib itu tetap primer tapi orang yang menulis rajian tafsir almarogi juga banyak juga kita bisa cek di di GS misalnya tafsir sungruh apa-apa namanya eh rentang khususnya rentang khususnya 2010-2020 nah ini udah banyak ini ini kan penelitian yang mungkin bisa dikaji ini isim fitur dalam Al-Quran misalnya kalau tadi apa namanya living Quran lagi living almarogi living Quran ya tadi belum tuh ada banyak jadi nggak apa kesulitan referensi itu saya rasa kayaknya karena kitanya kurang cari saja coba dicari di iya minimal di Google solar ini kan hasil-hasil penelitian ini penelitian dari ini kurang bisa dijadikan referensi ini di review di bab satu tadi apa di pendahuluan tadi ini banyak Pak jadi ya kalau sampai banget ke 80% minimal minimal tadi kan nggak gini dari 40% tadi Pak jadi kurang dari 40% minimal yang di tengah tadi kita tetapkan saja intinya lebih apa namanya penelitian penelitian terkini Pak ya terkini hasil penelitian terkini ya benar penelitian terkini oke Pak Busro saya hanya sekedar mengingatkan udah pukul 11 nggak apa-apa ya oke berarti ya oke jadi tadi strateginya adalah pembenahan editor dan reviewer yang kedua adalah pembenahan memastikan referensi itu primer dan mutakhir 80% kalau bisa ya minimal kita di persen kan udah bagus itu jadi 50% kan nilainya berbeda dari bawah 40% kayak tadi maupunnya jadi melu banyak nah ini nanti adisi berikutnya kalau ada gambarnya bagus tabelnya bagus tabel nomor satu itu menunjukkan hasil bahwa itu kalimat itu harus muncul ini berikutnya adalah memastikan ada instrumen pendukung dan benar cara nulisnya strategi yang keempat ini memastikan menggunakan daftar apa manajemen referensinya Zotero nya itu dengan betul dicek lagi metadata nya apa mandelainya sudah nggak dicek saya tetap salah hasilnya kan gitu nanti mah dicek bener-bener kan hanya sebelum terjadi itu oke ini disini cukup disini sih banyak hal-hal yang perlu diapapain karena sudah kunjungan kalau nanti bisa di push nanti ya coba kita jadikan strategi yang kelima kalau sudah sih dengan lima strategi itu coba kita lihat hasilnya efek pertanyaannya itu jangan sampai salah strategi 78 ini sangatnya oke untuk Sinta 2 kalau kita sudah bisa memastikan hal-hal yang tadi lima strategi tadi satu editor dan reviewer agar lebih dari 50% punya publik yang kedua saya lupa dan seterusnya tadi mungkin barangkali sudah dicatat maka strategi yang lima tadi itu harus kita lakukan untuk edisi berikutnya dan setidaknya akan Sinta 2 dengan aman karena saja penilaian saya dengan asesor yang sebenarnya nanti itu ada 4 5 biasanya margin berbedaannya 7-3 misalnya ya maksudnya kita hanya untuk mengamankan diri kita saja dulu kita udah merasa aman gitu 7 itu asesor berbeda dalam menilai kalau perbedaannya dia menaikkan kan alhamdulillah kan gitu 7-7-5-7-8 ini saya saya saran tidak ada lagi yang bisa dibaikan ya sudah maju bahwa kita potensi Sinta 2 ada tapi Sinta 3 itu lebih besar terlalu terlalu kita eh eh punya ekspetasi ya gitu nanti kita kecewa terlalu berat itu mungkin yang bisa saya sampaikan pagi ini kalau masih ada yang perlu dimaksasikan mungkin masih ada waktu sampai mungkin kalau dari saya sampai 11 tapi kalau mau disegerakan saya ikut panitnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih banyak kawan-kawan dari Atibian ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Halo kita ingin ditanyakan? udah kayaknya udah artinya PR-PR ini harus kita selesaikan gitu ya PPPMT itu yang paling pekerjaan paling berat itu harus 50 ada berapa? minjem aja minjem aja jangan masuk boleh nanti kita nunggu lupa izin gitu ini kita minta untuk juga membantu mengelola di Atibian karena disini majoritas sudah punya publikasi internasional Kita programkan dulunya Ini mengenai review Apakah harus sesuai dengan bidangnya Atau misalnya Ngambilnya reviewan hukum Apakah bisa ya Harus sesuai dengan Secara ideal itu Harus sesuai dengan bidangnya Karena ini bidang ilmu Di ilmu alfren dan tafsir Kalau dari hukum Ya kan jauh Kecuali hukum Islam juga Tapi kalau hukum Umum Apalagi dari IPA Tadi saya lihat di atibian ada Antomi itu bisa Ceng kan sementeranya Ya Barangkan Ini sesekali ada Ya Kalau kita ada Alus sabitian Boleh Boleh Coba Pertanyaan Biman dari chat itu Pertama Kalau untuk akreditasi Itu Yang dihitung itu Kurutan tahun yang kita ajukan Kalau akreditasi Tidak Dua tahun terakhir Rumusnya Dua kali Maka 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 jadi Empat edisi Tiga kali Maka jadi Enam edisi Kalau setahun terlebihnya Empat tahun terakhir Bukan edisinya Edisnya Itu Mengikuti itu Tapi kalau Tapi kalau Atibian yang itu Reakreditasi Itu berapapun Terbitan terakhir S1 Terbitan terakhir Moh maaf Yang terakhir kali Terbitan terakhir Berarti yang di akreditasi Terbitan terakhir ya Strateginya Udah bener nih Kan enak kita Mengawal edisi saja Dan itu belum terjadi Edisinya Daripada kita Akreditasi baru Terbitan ke belakang Yang sudah terjadi ya Supaya juga sudah terjadi Mau diapain lagi ya Yang lebih berat Pertanyaan kedua nih Pak Busro Bolehkah lisensi Antar jurbeda Misal kayak Atibian Dan jurisprudensi Itu punya lis Boleh Justru harus Berbeda Kan Beda pengelola Beda Bahkan Ini copyright ya Copyright dalam Satu jurnal Juga ada yang Satu artikel Copyrightnya Dipenulis Satu artikel yang lain Copyrightnya Di jurnal Jelas nih Copyright Notisnya tadi Itu kebijakannya Bahwa Ada di penulis Dan ada di jurnal Ketika ada di penulis Ketika ada di jurnal Maka konsekuensinya Blah-blah-blah-blah Gitu Yang penting ada informasi Perbedaannya Lintas jurnal Yaitu Wah Wajah Memang harus Harusnya Berbeda Saya dengan Mas Yogi Artibianya Artibianya Win Bandung Dengan artibianya Langsung Berbeda Ya memang Ada pertanyaan Kan dilema Dari kampus Apa Ya Kayak artibian Jurisprudensi Dan beberapa Yang lain Itu Kalian diterima Nah itu kan Memang Ya Masih Masih untuk Kesinta 2 Dia yang mengerjakan Bang Besor Jadi penulis Tidak memperbaiki Lalu Ada yang Perbaiki Agar Sesuai Dengan Target Selasa Tulisan Tidak 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 Secara Saya Nabilah Secara Kasati Secara Etika Gimana Itu Apakah Bermasalah Atau Oke Pertama Ada Ini ya Ada Pernyataan Saya Nanti Itu Tidak Harus Dibenarkan Dan Tidak Harus Diikuti Dan Tidak Harus Dibenturkan Berbeda Itu ya Yang Pertama Yang Namanya Ini Apalah Apa Salah Ya Itu kan Buatan Ini Salah Pada Prinsipnya Itu Tidak Punya Orang Kita Ikut Ikutan Ikut Campur Tujuannya Membuat Jadi Lebih Baik Itu kan Tapi Bisa Jadi Terus Dilakukan Ketika Orangnya Setuju Atau Dengan Dengan Sadar Dan Ini Misalnya Tetap Salah Tapi Itu Maksudnya Kan ada Yang benar Tapi tetap Menimbulkan Masalah Menurut saya Tidak Menimbulkan Masalah Karena Penulis Kan ada Yang penulis Yang nuntut Artikelnya Lebih baik Penulisnya Kecewa Nuntut Juga Kan ada Nah Jadi Menurut saya Dari Sisi Etika Saya Yakin Pijakan Yang Lain Punya Alasan Yang Lain Tidak Perlu Kita Konfirmasi Benar Salahnya Minimal Tidak Menimbulkan Tuntutan Hukum Dan Merugikan Orang Lain Sisi Saya Bahkan Membenarkan Mengharuskan Mewajibkan Dan Menyarankan Saya Kembalinya Intinya Sih Jangan Sampai Ada Yang Dirugikan Hal Yang Tadi Itu Kita Juga Tidak Menutup Mata Mungkin Banyak Orang Juga Melakukan Hal Yang Sama Lain Juga Tidak Dalam Posisi Kita Harus Melakukan Itu Strategi Masing Jurnal Saja Saya Hanya Bisa Menjawab Itu Tidak Sampai Menyarankan Membenarkan Menyalahkan Dan Menjangankan Melakukan Seperti Seperti Apalagi Ini Nanti Takut Disalahpahami Karena Nanti Bisa Jadi Live Di Youtube Juga Pak Busro Untuk Kawan-kawan Yang Lain Gimana Ada Kalau Perjanjian Di 11.30 Masih 10 Menit Oke Bagaimana Untuk Dan Sampai Lagi Dimilai Dimilai Tentunya Sembilan Itu Untuk Mengedit Sesuai Dengan Masih Ada Waktu Gak 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 Edi Apa OJS Itu Bisa Diedit Sampai Kapan Tapi Yang Diedit Itu Management 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 Itu Nanti Dicek Duh Kira Saya Lupa Dokumen Dokumen Review Kalau Ada Ya Maka Upload Kalau Gak Gak Hefal Lagi Yang Mau Di Agak Gak Gitu Misalnya Tadi Editor Dan Review Saya Punya Kenalan Itu Bidang Ini Beliau Mau Kecantum Kan Ketika Menyelesaikan Tugasnya Cantum Kan Karena Sudah Bekerja Sudah Beramal Kalau Bahkan Belum Mau Bisa Berubahan Disitu Unjungan Baginya Kecil Pakai Strategi Gak Gitu Pertanyaan Terakhir Dari Pak Muhammad Anas Marif Pak Busro Saya Mau Tanya Ketepatan Terbit Mana Kira Kira Kumpama Ini Akhir Bulan Ngasih Kondisi Kondisi Lepet Suma Ngasih Tepat Waktu Dan Kualitasnya Bagus Kondisi Dial Kondisi Dial Kan Ada Turunannya Lagi Level Yang Terendah Berarti Jawaban Ini Harus Kiyakini Oleh Orang Wanya Saya Lebih Memilih Artikel Lebih Baik Dengan Waktu Yang Telat Siap Karena Dari Sisi Siap Banyak Masalah Di Ibu Dian Hari Artikel Ternyata Plagiat Kan Jadi Masalah Mending Saya Beli Ini Setelah Kita Tidak Mampu Melewati Kondisi Ideal Tadi Ya Kita Siapkan Bener-bener Yang Tidak Ada Masalah Di Kemudian Hari Apakah Mempengurai Akreditasi Tapi Pertanyaan Berikutnya Pengaruhnya Positif Atau Negatif Kan Gitu Waktu Terbit Pasti Menegatif Pengaruhnya Menurunkan Nilai Positif Karena Sempurna Artikel Jangan Dimilai Parsial Kayak Tadi Mempengaruhi Perubahannya Lebih Baik Atau Lebih Buruk Aslamika Itu Kan Saya Lihat Pak Bum Strogan Menang Ap Sedih Adisi Ini Astrak Dulu Nanti Dua Bulan Kemudian Baru Muncul Artikel Kaya Gitu Boleh Oke Ini Dalam Sebuah Penerbitan Itu Ada Jenis-jenis Penerbitan Apa Sih Kalau Belum Waktunya Itu Artikel Artikel Impress Itu Art Belum Nyampe Bulan Desember Misalnya Artikel Terbitkan Dulu Abstraknya Tapi Ada Keterangan Artikel Impress Masih Proses Artikel Masih Proses Tidak Ada Abstrak Juga Bisa Jadi Nanti Diubah Kita Kasih Keterangan Artikel Impress Agar Bacanya Pun Bahwa Ini Bukan Versi Akhir Selagi Itu Kategorinya Artikel Impress Dibuk Tipe Dan Ada Keterangan Artikel Impress Artikel Impress Jadwal Terbitnya Belum Ya Apa Udah Klaim Baru Abstrak Nya Haja Itu Jadi Masalah Nantinya Apalagi Apanya Pengakses Kok Nggak Ada PDF Masalah Bum 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 Baca Ini Artikel Keterangan Nggak Ada Apa Ketika Ada PDF Nya Aja Nggak Ada Metadatanya Dianggap Kalau Kita Nggak Ada Keterangan Artikel Impress Oleh Orang Lain Kalau Full Publisher Sudah PDF Halamannya Sudah Tidak Ada Perubahan Perubahan Lagi Artikel Impress Artikel Impress Ulangi Cado Terbitnya Belum Nyang Artikel Sudah Artikel Itu Di Dalam Volume Isu Atau Artikel Improgress Itu Bisa Juga Dilakukan Terbitan Full Yang Biasa Kita Lakukan Full Publish Ketika Sudah Waktunya Tiga Kita Terbitkan Ada Lagi Penerbitan Ini Salah Dikaprah Dipahami Di Indonesia Menurut Saya Yang Dipahami Di Indonesia Spesial Isu Itu Kita Bisa Menerbitkan Isu Khusus Di Luar Jadwal Itu Kurang Bagus Yang Diktor Dengan Tema Khusus Diproses Dengan Apa Adanya Mengelola Jurnal Itu Spesial Isu Lagi Bata Khusus Lagi Lagi Dada Sergi Lagi 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 Dada Art Kampo Tema Kus Dada Kurpa Yaya 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 Hanya lagi, batas yang wajar telatnya sampai kapan yang namanya tertutup telat ya wajar Tapi kalau mau max harus dijawab, ya pakai ini saja deh Duhur masih boleh nggak kalau belum ada nasar? Berikutnya belum terbit, edisi asarnya ini ya duhurnya Nomor satunya ringan ini, kasar jalan sampai wadis terparah banget itu kegolanya Memaksa-maksain, ya apa-apa sih, cincinlah ada nasar itu Terima kasih Apa ya, materi hari ini dan juga Yang banyak sekali tadi, masukan dari kampus roh Itu tujuh lapan ya, kalau saya tidak salah ya Nilai Tapi Kalau boleh kompul, ini cuma satu Dan semoga Editor di Atibian Bisa Dipas Indah miluai Yang tadi Telah Dipargetkan Untuk Materi Ini Kauan-kauan Atibian bisa langsung kontak Kauan-kauan Materi Nyatakan Atibian Tidak Kita bisa menjadi pegangan Kukusan Bahan-tidak Karena sudah Barukan Kepas Bata Wemersi Sebenarnya ini sangat gini Uah duku, uah dukima Saya ucapkan cara sama, baik Terima kasih, uang, uang, uang Panitia mungkin bisa pada Panitia Kalau dari saya Terima kasih untuk temuan Halo Dari Pansor Halo, halo Halo Oke, Pansor mau ucapkan terima kasih terima kasih saya tidak bisa fokus saya tidak bisa fokus bisa fokus normal itu selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.